Halo guys, balik lagi di channelnya Betat89 Jadi di depan kita ini ada laptop Lenovo ThinkPad X270 Nah, apa aja kelebihan dari laptop ini dan apa saja yang dimiliki oleh laptop ini Mari kita bahas satu per satu Terima kasih telah menonton Jadi, laptop ini menggunakan prosesor Core i7 Ini tadi sudah kita lihat ya Di DXDiak, dia menggunakan Core i7 generasi ke-7 di 7500U atau Ultra Dengan 2.9GHz 4 CPU Mantap Dengan menggunakan RAM 8GB dan menggunakan Intel HD Graphic di 620 Wah, ini sudah luar biasa Jadi, buat kalian yang kebutuhannya untuk editing video ringan atau edit-edit foto Pakai laptop ini sudah sangat cukup sekali Nah, juga laptop ini memiliki, selain memiliki performa yang baik Laptop ini juga memiliki kamera yang sangat bagus Coba kita buka kameranya Ya, ini adalah kamera dari Lenovo ThinkPad X270 generasi ke-7 Kameranya sangat jernih sekali, sangat bening ya Jadi, buat kalian yang mau menggunakan laptop ini untuk Zoom Meeting atau Google Meeting Itu nggak perlu ragu lagi muka kalian terlihat tidak cerah Karena apa? Kameranya jelas banget Kayak gitu Oke Kalau buat performa, kayaknya udah nggak perlu diragukan lagi ya Karena memang dia sudah menggunakan Core i7 Dan juga RAM-nya sudah 8GB Ditambah lagi dia menggunakan SSD 256 Jadi, kalau buat performa, kita coba buka browser Langsung buka Ya Coba kita buka YouTube YouTube Ya, cepat sekali Hampir tidak ada delay, tinggal tergantung bagaimana koneksi internet kalian aja Kayak gitu Coba sekarang kita mau denger sound dari laptop Lenovo ThinkPad X270 No copy Right Let's see Oke Jadi Enak ya Kalau pakai laptop yang memang Bagus gitu ya Cuma di klak-klak gitu Jalannya cepat loh Enak loh Jadi, kita buat kerja juga jadi lebih mumpuni gitu kan Oke Kita coba buka ini Coba kita dengarkan musiknya yang mana yang enak Coba yang ini aja Wah, ada iklan guys Kita dengar sekarang kualitas musik dari kualitas sound dari ThinkPad X270 Oke, gimana? Kualitasnya sangat jernih bukan? Nah, dari kualitas suara yang sangat jernih ini juga dengan display yang sangat enak dilihat Atau tidak membuat mata kalian akan sakit Walaupun dia belum menggunakan full HD Tapi layarnya is oke Dilihat itu masih enak Dan jelas Dan yang pasti layar ini tidak ada minus Seperti dot Atau lebam atau apa Di laptop ini tidak ada Tuh Mulus banget Karena juga kalau dibilang laptop ini masih Umurnya itu baru Ya, baru setahun atau dua tahun kayak gitu ya Oke Kita lihat di sebelah kanan Itu ada port apa saja Nah, di sini tuh ada port USB Lalu di atasnya ada SIM card Lalu di bawahnya ada memory card reader Dan di samping sebelah kanannya ada RG45 Seperti itu aja Dan di sebelah kirinya Coba kita lihat Ada port apa saja Di sebelah kiri tuh ada USB 3.0 Lalu ada ini HDMI Ya, dan ada TAP-C Jadi buat kalian yang dari kemarin lagi cari-cari TAP-C Ada nggak di ThinkPad Dan ini Di X270 sudah tersedia TAP-C Lalu juga di Seperti biasa ya Ada kisi-kisi untuk Mengeluarkan panas dari prosesor Atau dari SIM Dan di sebelah kirinya lagi ada port untuk charger Seperti itu Lalu kalau ada yang tanya Mas, laptop ini bisa Untuk layarnya 180 derajat Jelas Bisa Karena apa? Ini ThinkPad Jadi layarnya coba kita buka 180 derajat ya Nah, ini dia Ini layar 180 derajat Dari Lenovo ThinkPad X270 Jadi Ya Kiri asinya ThinkPad Dari dulu memang menggunakan Layar yang bisa dibuka 180 derajat Oke Selain itu juga Fitur fingerprint Masih ada di laptop ini Nah, ini adalah fitur fingerprint Dari Lenovo ThinkPad X270 Oke Dan seperti biasa ThinkPad itu harus memiliki trackpoint Dan trackpointnya Masih ada Karena dia sudah generasi ke-7 Atau di atas generasi ke-4 Seperti generasi ke-5 Ke-6 Ke-7 itu semuanya Dia punya klik kanan Dan klik kiri Dan untuk tombol scrollnya Dia sudah ada di tengah Beda dengan yang sebelumnya Yang menyatu dengan trackpoint Kayak gitu Untuk keyboardnya Dia menggunakan keyboard chiclet 6-row Memang dia sudah tidak 7-row Seperti yang ThinkPad awal-awal Tapi Sangat nyaman digunakan Kayak gitu ya Oke Sekian dulu Review dari Betot 89 Untuk Lenovo ThinkPad X270 Oh iya Ngomongin untuk masalah baterai Laptop ini bisa dual baterai Namun dengan Satu baterai pun Dia mampu masih bertahan 7 jam Atau Sekitar 7,5 jam ya Dalam keadaan Standby Atau Bekerja ringan Mungkin Apabila kalian sambil editing Atau Sambil nonton film Dan mendengarkan musik Bisa sampai Sekitar 4-5 jam Laptop ini masih tanggup Ya Jadi Begitu dulu Jangan lupa di like Subscribe Comment Dan di share Video ini Kalau kalian suka Dan di dislike Apabila kalian tidak suka Dan yang paling terpenting adalah Follow Instagramnya Betot 89 Jangan lupa juga Kalau mau beli laptop Di Betot 89 Langsung aja Ke Lazada Shopee Bukalapak Dan Tokopedia Betot 89 Untuk link pembelian Kita taruh ada di bawah ya Begitu dulu Terima kasih Jangan lupa bersyukur Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax